Halo Bray, balik lagi dengan Tukang Clipping yang kali ini akan menginformasikan Lanyala, saya yang fitnah Jokowi PKI, Kristen dan Cina. Mantan Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti dan tim pendukungnya akan total memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di Jawa Timur. Di Pilpres 2019 nanti, Lanyala mengaku sebelum menyatakan dukungan telah bertemu Jokowi untuk meminta maaf karena pada saat menjadi pendukung Prabowo Subianto pada 2014, dirinya telah memfitnah calon pertahanan tersebut. Lahir saja belum sudah dipasang, saya lihat-lihat di gambarnya, kok ya persis saya gitu. Ini kan, kadang-kadang, aduh mau saya pabok orangnya di mana saya cari, betul. Saya datang ke beliau, saya minta maaf bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI, saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, Cina, saya yang sebarkan obor di Jawa Timur, Madura. Ungkap Lanyala. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan subscribe di channel Tukang Clipping. Lanyala mengaku sejak lama ingin meminta maaf kepada Jokowi karena telah memfitnah mantan gubernur DKI Jakarta itu pada saat menjadi pendukung Prabowo. Saat bertemu, Jokowi pun memaafkan dirinya. Sebelum meminta maaf, dirinya sempat datang ke rawa pening Boyolali. Di sana, katanya banyak warga yang menyatakan bahwa Jokowi rajin tirakat dan puasa. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa pantas Jokowi menang pada 2014. Karena apa? Di Indonesia ini yang berdoa, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin, presiden yang terbaik untuk negara kita, yang dikasih Pak Jokowi dodo, bukan yang lain. Berarti apa? Pak Jokowi ini orang baik, tuturnya. Sebagai permintaan rasa bersalahnya, lanjutlah nyala. Dirinya dan tim pendukung yang didirikan saat ini berkeliling untuk mengkampanyekan bahwa apa yang dituduhkan dia selama ini tidak benar. Kepada masyarakat, ia mengaku meminta maaf karena telah menyebarkan isu Jokowi PKI, Kristen, Cina. Agamanya tidak jelas serta bersalah karena menyebarkan tabloid obor rakyat di Jawa Timur. Karena saya sekarang bukan oposisi. Waktu itu wajar saya bilang gitu karena oposisi. Oposisi kan apa aja dihajar lawannya. Karena sekarang saya bukan oposisi, saya harus obat bungkasnya. Demikianlah bra yang dikutip dari Sindonews. Bagaimana menurut kalian?